Pak Kossan! Pak Kossan! Ada apa sih, Dan? Saatnya kita ber-acting. Pak Kossan! Acting apaan? Ada apa, Dan? Wan, lo gimana sih? Mobil baru gue cuci, lo lo kotorin lagi. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel, ya? Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Nah, sekarang Cindy udah tau kan caranya? Iya. Sekarang, Cindy coba selesaikan soal dari Tante. 18 dibagi 3, jadi berapa? Jadi abis. Kok abis? Ya kan, kalau biasanya Pak Temun bagi makan di meja put bertiga, Papi, Randy, sama Kak Cindy, pasti langsung abis dimakan. Iya, Randy apaan sih? Ini bukan soal makanan, sayang. Tapi ini soal matematika. Tau nih, tunggu aja. Ya udah, sekarang Randy coba selesaikan soal dari Tante itu. Nanti, kalau ada yang nggak bisa, baru tanya. Iya, Tante. Maaf, Bu Siska. Saya boleh pinjem waktunya sebentar nggak? Ada yang mau saya bicarain? Pinjem waktu? Iya, nanti kalau udah selesai saya balikin lagi deh. Itu namanya bukan pinjem waktu, tapi minta. Iya deh, minta. Yuk, sebentar Bu Guru. Anak-anak, Om Abdel minta Bu Gurunya dulu ya. Hah? Minta Bu Guru? Ya tadi katanya suruh minta, nggak boleh minjem. Sini Bu. Ada apa sih? Eh, saya kan disuruh cucu mobil sama Pak Kosan. Tapi saya males, Bu. Badan saya lagi meriang. Maunya sih ntar-ntaran aja. Tapi jangan sampai dimarahin sama Pak Kosan. Gimana, Bu? Hmm, jadi mau ngeles nih? Ya, kan denger-dengar ibu jago ngeles. Dengar dari siapa? Dengar dari denger-dengar, Bu. Ya udah, saya kasih tau caranya ya. Tapi jangan terus dipakai setiap hari. Emang kenapa kalau saya pakai setiap hari, Bu? Jadi lecek. Gini caranya. Sebelum Kosan nanyain mobilnya, kamu langsung pura-pura marah duluan. Seolah-olah kamu kesel. Soalnya mobil yang udah kamu cuci, udah ada yang kotorin lagi. Nah, pasti Kosan bakalan maklum kalau mobilnya masih kotor juga. Oh iya ya, bener juga. Ibu emang bener-bener cerdas. Saya jadi inget ibu saya sama kayak ibu. Ibu kamu cerdas juga. Ibu saya perempuan juga. Aduh, gimana ya? Pak Kosan pasti marah. Remo TV-nya gue rusakin. Wan, kebeneran nih ada lo nih. Ada apa sih? Pak Kosan mana? Gak tau. Pak Kosan? Pak Kosan? Ada apa sih, Dan? Saatnya kita ber-acting. Pak Kosan? Acting apaan? Ada apa, Del? Wan, lo gimana sih? Mobil baru gue cuci dia lo kotorin lagi. Siapa yang kotorin? Di mobil itu ada cidik jari sekedek talas. Jarinya siapa lagi sekedek talas kalau bukan lo? Eh, Del. Lo kalau ngomongnya sembarangan ya? Sembarangan, sembarangan. Emang lo pikir gak capek nyuci mobil? Eh, udah, udah, udah. Ini ada apa? Ini, Pak. Si temen. Saya udah nyuci mobil di kotorin lagi sama dia. Oh, Del. Lo kalau ngomong tidak di barangan. Emang gue kurang kerjaan kotorin mobil. Lo tuh bukan cuma kurang kerjaan, Mon. Lo kurang cakep. Loh, Pak. Gue usah pada ribut. Ya tapi kan mobilnya jadi kotor lagi, Pak. Gak apa-apa. Yang penting gak ribut. Pusing saya dengernya. Gak jadi gak enak nih sama Pak Kosan. Berhasil, Mon. Acting lo keren juga. Thank you ya. Acting. Acting apaan? Eh, Del. Tadi maksud itu apaan sih? Acting 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 acting. Udah itu menuduh gue sembarangan lagi. Yaelah, Mon. Gue cuma ngikutin sarannya Bu Siska. Bu Siska nyaranin lo untuk marahin gue? Bukan begitu, Mon. Gue ngikutin saran Bu Siska supaya gue gak dimarahin sama Pak Kosan. Gue lagi males nyuci mobil, Mon. Oh gitu ya? Biar gak dimarahin sama Pak Kosan. Iya. Berarti gue bisa dong? Bisa, bisa. Bisa apaan lo otak lo aja dikit mau nyamain Bu Siska? Bukan bisa itu maksud gue. Bisa apaan? Bisa minta saran sama Bu Siska juga. Iya lo bisa. Tapi Bu Siska bisa gak ngadepin muka lo? Aaaaah. Nah, jadi kalau ada orang yang kasih sesuatu sama kalian, kalian bilang apa? Thank you. Bagus. Sekarang, kalau ada orang bilang thank you, kalian jawab apa? You're welcome. Pinter. Tante, kalau misalnya kita bilang thank you, tapi orang yang gak mau jawab apa-apa, terus kita ngomong apa? You kejam. Ya gak gitu juga sayang. Komisi Bu Siska, saya jadikan boleh ikut les. Maaf, Pak Temon. Ini les susu untuk anak-anak. Tapi Pak Kosan sering bilang, eh Temon, pelakuanmu itu kayak anak-anak. Gitu. Itu kan pelakuannya. Kalau mukanya, nenek-nenek. Hehehe. Eh, anak-anak. Gak boleh ngomong gitu sama orang tua. Ya kan bukan orang tua. Terus apa dong? Orang utan. Hehehe. Ya udah deh. Kalau saya gak boleh ikut les, saya minta saran aja deh dari Bu Siska. Saran apa? Saya tadi mencahin remote-nya Pak Kosan. Nih. Pasti Kosan marah besar tuh. Ya iya. Makanya sekarang saya minta saran sama Bu Siska gimana supaya Pak Kosan gak marah sama saya. Ya jangan dipecahin tuh remote. Mana remote TV-nya ya? Kata Bu Siska, kalau Pak Kosan nyari remote TV, gue harus pura-pura lihat kecoa ada di kakinya. Terus buru-buru gue matiin kecoanya pakai remote ini. Temon? Temon? Iya pak. Remote TV saya mana? Di sini gak ada, Mon. Acting dengan lain. Apa pak? Ada apa, Mon? Ada kecoa di kaki, Pak. Eh, eh, eh. Aman, Pak. Gimana, Mon? Aman, Pak. Kecuanya udah mati. Aduh. Untung ada kamu, Mon. Eh, tapi Pak, remote TV-nya jadi pecah. Buat getok kecoa tadi. Gak apa-apa, Mon. Yang penting kecoanya udah mati. Asik. Selamat. Hebat juga saranku Siska. Apa, Mon? Siska? Gak, Pak. Maksud saya, kalau lain kali ada kecoa lagi, saya lempar pakai strik, Kak. Gak apa-apa juga, kan? Gak apa-apa, Mon. Yang penting kecoanya mati. Kalau perlu, TV saya lempar juga, Pak. Sebentar ya anak-anak. Maaf, Bu. Mengganggu sebentar. Aduh. Ada apa lagi sih? Tadi, Abdel. Terus, Temon. Sekarang kamu. Saya, Udin Penyok. Tukang Ojek. Cowok paling ganteng di Republik ini. Iya. Ada apa, Jack? Loh, kok Jack? Loh, katanya tukang Ojek. Oh, iya, ya. Begini lho, Bu. Saya kan dapet surat dari Nina. Itu lho, cewek cantik yang saya taksir. Isi suratnya itu, dia nolak saya, Bu. Malah dia benci sama saya. Yang mau saya tanyakan, nomor handphone Ibu berapa sih? Maaf, bukan itu, Bu. Maksudnya, yang mau saya tanyakan itu, gimana saya bisa baca surat ini, tapi saya gak sakit hati. Memangnya kamu gimana bacanya? Begini, Bu. Sebentar ya, Bu. Nih, suratnya di sini, matanya fokus ke sini. Salah. Kok salah? Makanya kamu sakit hati. Terus mestinya bacanya gimana, dong? Gini caranya, kamu tempel surat ini di pintu berbang sana, terus kamu baca dari sini. Gak keliatan, Bu. Terus gimana saya bacanya? Katanya kamu sakit hati. Oh iya ya? Wah, Bu Guru kok pinter banget sih? Emang makannya apa? Nasi juga? Sama kayak saya? Bukan. Saya makan beras. Makan beras? Keras dong. Dia akan dimasak dulu. Ya kan dimasak dulu. Begitu. Epek. Kan nasi juga. Epek. Tidak. Epek. Kenapa susahnya sih? Masalahnya gue masih butuh dia untuk ngurusin anak-anak. Soalnya si Nenny pengasuh yang biasa yang lagi pulang kampung. Ya udah gini, kalo lu lagi di depan dia, lu usahanya sering-sering pegang tangannya temen. Soalnya gue liat dia jijik banget ngeliat temen. Oh iya. Beres kan? Sip. Ternyata lu emang dari dulu jagonya ngeles-ngeles sis. Ya udah, sekarang lu balik dulu ya. Eh sis sis sis, tunggu sebentar. Lagi sih? Lu jamin gak ini akan berhasil? Gue jamin, tapi... Tapi apa sis? Gue gak jamin kalo besoknya gantian temen yang berlu. kindu kiin poor siap Yeah! Teng? Teng? �